Kelas 9 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 40 lagi, yaitu kita mendengarkan audio 152. Nah, ini dia audionya. Setelah itu, kita akan menjawab pertanyaan yang berikut ini, ya. Tentang burung ini, apa nama burungnya, kita perdengarkan bersama-sama. Nah, ini dia audionya. Good morning. Today, we'll learn about another critically endangered Indonesian bird. The Helmeted Hornbill, or Rhinoplax Vigil. This large bird has a long tail feather in the middle. Its length is 190 cm from tip of beak to tip of tail, has a 90 cm wingspan, and its weight is 3 kg. Males have a red featherless patch on the neck, while females have a bluish-white patch. It lives in lowland to semi-tropical forests with tall, big trees up to 1,500 m above sea level. Its laugh is unique and can be heard from 2 km away. The Helmeted Hornbill consumes large fruits from ficus trees and also small animals. Helmeted Hornbill's threats include forest loss, a lack of conservation programs, and frequent hunting. Nah, itu dia. Nah, sekarang mari kita coba terjemahkan. Nah, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang burung Indonesia lainnya yang sangat terancam punah, yaitu burung rangkong gading, atau disebut juga enggang gading, atau rhinoplex vigil. Nah, itu nama ilmiahnya. Nah, burung berukuran besar ini memiliki bulu ekor yang panjang di tengahnya, di bagian tengahnya. Panjangnya 190 cm dari ujung paruh hingga ujung ekornya. Lebar sayapnya 90 cm dan beratnya 3 kg. Yang jantan memiliki bercak merah tanpa bulu di leher, sedangkan yang betina memiliki bercak putih kebiruan. Nah, ia hidup di hutan dataran rendah hingga semi-tropis dengan pohon-pohon tinggi dan besar, hingga ketinggiannya 1.500 meter di atas permukaan laut. Suara tawanya unik dan terdengar dari jarak 2 km. Burung rangkong gading atau burung enggang gading ini memakan buah-buahan berukuran besar dari pohon arah dan juga hewan-hewan kecil lainnya. Nah, ancaman terhadap burung rangkong gading atau enggang gading ini antara lain hilangnya hutan, kurangnya program konversasi, dan seringnya perburuan. Nah, itu dia terjemahan dari audionya. Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Nah, apa ini? Ini adalah burung enggang gading ya, rangkong gading juga bisa. Kemudian, ke spesies mana dia berhubungan, terhubung. Nah, dia adalah tipe burung. Ya, aves ini adalah burung. Kemudian, bagaimana bentuk atau rupanya, rupanya dia memiliki, memiliki bu ekor yang panjang, bulu ekor yang panjang di bagian tengahnya. Kemudian, panjangnya ada 190 cm dari ujung paru, ya, dari ujung paru hingga bagian, hingga ujung ekor. Dia, lebar sayapnya 90 cm, dan beratnya 3 kg. Yang jantan, memiliki bercak merah tanpa bulu di leher, sedangkan yang betina, punya bercak putih kebiruan. Nah, kemudian, di mana dia tinggal? Nah, dia tinggal di hutan dataran rendah, hingga hutan semi tropis. Nah, di sana dia tinggal. Kemudian, bagaimana kebiasaannya? Nah, kebiasaannya, suara tawanya, bisa kedengaran hingga, dari jarak 2 km jauhnya. Nah, apa yang dia makan? Dia mengkonsumsi buah-buahan besar dari pohon arah, dan juga ada binatang-binatang kecil. Nah, apakah dia terancam punah? Ya, dia sedang terancam punah. Dan apa predatornya? Kalau predator barangkali tidak ya. Tetapi, ancaman terhadap burung rangkong gading ini, termasuk, apa namanya, hilangnya hutan, hutan makin tidak ada, kemudian kurangnya program konservasi, dan sharingnya perburuan ilegal. Perburuan, perburuan ya, bukan ilegal. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, untuk worksheet 1.6, dan audio 1.52. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.